Assalamualaikum, hai selamat datang di podcast KKN Tematik tahun 2022 Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya Perkenalkan nama saya Arsyariska Syahadati Ananda Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa Nah, jadi di podcast pertama saya ini Saya akan membahas nilai-nilai Islam dalam pernikahan adat Aceh Teman-teman tau gak apa aja nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan di Aceh? Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu tentang adat istiadat Apa sih adat istiadat itu? Teman-teman ada yang tau gak adat istiadat itu apa? Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang Yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah tersebut Atau seperangkat nilai ataupun norma Dari keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan masyarakat desa Masyarakat Aceh dikenal dengan taat agama yang memelihara hubungan kepada Allah dan kepada manusia Tidak hanya dalam tradisi pernikahan aja loh yang melampangkan kedua hubungan tersebut Tradisi yang lain juga seperti kenduri blank, kenduri laot, kenduri pesenaan Kenduri sebenarnya memiliki arti ketaatan kepada Allah dan kebaikan untuk manusia dalam bentuk sedekah Atau memberi makanan kepada orang lain Jadi dapat dikatakan bahwa tradisi-tradisi tersebut termasuk pernikahan Merupakan cerminan dari pelaksanaan keimanan Allah dan Rasulnya Nah dalam masyarakat Aceh juga terdapat nilai-nilai etis dan filosofi di setiap pernikahan masyarakat Aceh Yaitu nilai beriman kepada Allah, berbagi kepada orang tua, hubungan harmonis antara suami istri, menjaga dan melestarikan adat Aceh Hal ini terdapat di pesiju atau tepung tawari Yang mengandung makna bahwa sebagai manusia harus senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Arti dari pesiju adalah berdoa kepada Allah Dalam berdoa menyebut nama Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaatnya Demikian pula pemberian mahar ataupun jilami dari seorang laki-laki kepada perempuan Juga merupakan bagian dari perintah atau ketaatan kepada rasul Yang biasanya mahar berbentuk emas atau dalam bahasa Aceh adalah mayam Nah, kemudian ada juga prosesi adat intelinto atau mengantar mempelai laki-laki dan preh darah baru atau menunggu mempelai perempuan Tradisi ini menjerminkan semangat kebersamaan dan persaudaraan Pada saat tradisi ini dilakukan, masyarakat ikut serta mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan Begitu juga ketika pihak mempelai perempuan datang ke tempat mempelai laki-laki Rombongan akan disambut dengan meriah dan hormat serta disuguhi makanan dan minuman yang beraneka macam Nah, selanjutnya ada nilai tolong-menolong di acara pernikahan disebut hari kerja atau uroh mekerja Sementara pekerjaan atau pubut misalnya menerima tamu dengan satu dan sebaik mungkin Atau dalam bahasa Acehnya adalah pentimang jamik dan diusahakan agar tidak terjadi hal yang tidak menyenangkan pada saat acara berlangsung Selanjutnya, nilai tanggung jawab Selain orang tua yang bertanggung jawab kepada anaknya, peristiwa pernikahan juga merupakan tanggung jawab perangkat kampung Yang terdiri dari keci, tengku imum, dan tuhaput Perangkat kampung tersebut berperan sejak dari pelaksanaan meminang sampai pada proses pernikahan Yaitu Prelinto Baru dan Intan Darabaru Nilai kebersamaan dan persaudaraan pada acara pernikahan, famili, atau saudara terdekat sebelum diadakannya hari mekerja Mereka memberikan sumbangan berupa uang, barang, hewan, beras, dan sayuran Dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan pada saat acara Proses penyumbangan ini disebut dengan adat mukabala Artinya saling berbalas Sedangkan para tamu dan undangan yang lain datang dengan membawa buah tangan atau kado baik berupa uang maupun barang Nilai-nilai etis dan filosofi dapat dilihat pada pepatah Aceh mengatakan Ureng tan adat lagi kapai tanah koda Yang artinya, orang yang tidak mempunyai adat seperti kapal yang tidak mempunyai inah koda Nah, jadi di setiap ritual pernikahan dalam masyarakat Aceh, tidak hanya peristiwa budaya Tetapi juga baginya ritual keagamaan Karena pernikahan merupakan bagian dari ritual adat Maka prosesinya mengandung nilai-nilai yang tidak dapat dipisahkan dari Islam Sebagai agama yang dianun oleh masyarakat Aceh Kentalnya warna Islam dalam adat Aceh menyebabkan prosesi pernikahan juga syarat dengan nilai-nilai islami Nilai-nilai islami dalam adat pernikahan yaitu Nilai keimanan kepada Allah dan Rasul Nilai kebersamaan dan persaudaraan Nilai tolong-menolong, nilai tanggung jawab Baik orang tua maupun perangkat kampung Nilai-nilai tersebut tidak bertentang dengan hukum Islam Justru adat memperkuat hukum Islam Melalui sosialisasi kepada masyarakat Tanpa proses adat ini Masyarakat dikhawatirkan akan memilih nilai-nilai alih Yang bertentangan dengan adat dan nilai masyarakat Aceh Nah, begitulah pembahasan podcast saya kali ini Tentang nilai-nilai islam dalam pernikahan adat Aceh Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan pendengar lainnya ya Lebih dan kurang, saya mohon maaf Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih